Hai setifikasi atau modifannya ya Nah ini dia lagi ngopi apaan sih Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys sama gifan di channel gifan dari motovlog baru pertama kali ini gua nih nampilin muka gua di sini ya di vlog gua biasanya gua suka ngebalikin kamera ke sana ke depan ya jadi hari ini gua mau ngeliput motor gua ya kemarin tuh ada yang nanyain Bang coba dong lihat ah spesifikasi setifikasi motor atau modifannya ya Nah ini motornya sebenarnya ini motornya motor standar sih nggak terlalu hedon-hedon banget guys cuma biasa aja dan di sana tuh ada temen gua si Wisnu dia lagi ngopi apaan cimol kayaknya tuh hahaha dan ini sekarang gua lagi ada di Darmo ya Darmo coffee guys ini di Darmo coffee ini jalannya di Jalan Pasteur guys kita lihat dulu ya di Jalan Pasteur ini dalam Darmo coffee lagi ada promo dan ini Darmo coffee ini menyatu sama Oyo Hotel Oyo ya guys ya ini di Jalan Pasir ya belakang Gria Pasteur ya masuk ke sini Jalan Junjunan Dalam kesini guys jadi buat kalian yang pengen ngopi yang lagi mau naik ride atau misalkan jadi tempat kopi tongkrongan darah Pasir kesini aja guys ke Darmo coffee oke di sini juga sering nongkrongannya anak tim kabarangan tim motovlog pemula Bandung itu di sini dan termasuk gua motovlog pemulanya gitu guys ya sama sama Wisnu sama banyak yang lainnya guys jadi sekarang kita mulai ke liputan motor gua ini Oke sekarang kita mulai dari depan dulu disini gua pakai karbon ya guys ini karbon kevlar ini gua beli udah udah berapa lama ya udah lupa gua pokoknya ini pakai karbon kevlar gua gua beli satu paket 123 kita bahas dulu kesini dulu dan disini gua pakai ban Pirelli ban Pirelli ukurannya tuh 110 per 70 yang standar ini ini gua pakai ban Pirelli ini juga udah ada sekitaran empat tahunan guys cuman ini ada apa ya udah nggak terlalu empuk sih kalau kata gua dan bannya juga udah terlalu lebar udah karena apa udah ada umurnya ya udah empat tahun bayangkan dong tapi ini list-listnya masih masih adaan cuman tengahnya udah agak gundul dikit oke itu ban Pirelli dan ini disini gua pakai cat warnanya biru candy ya ini biru candy guys peletnya dicet biru candy sama gua ini juga udah lama gua belum sempat harus ngeganti warna karena sekarang lagi ada pandemi terus tambah PPKM liur guys perduitannya guys jadi pengen ngemodif motornya lagi harus mikir dua kali dulu antara kebutuhan dan sama keinginan gitu guys kita lanjut kesini disini gua pakai Sen JPA ya merk JPA ini JPA sini juga sama JPA dan disini gua pakai karbon dan disini pakai gua DRL lampu DRL ini warna hijau kalau nggak salah warna hijau masa sih kalau nggak salah gua liatin ya jadi disini tuh gua pakai ada lampu saklar disini guys ini buat lampu saklarnya ini sorry kalau berisik ya soalnya gua ada pingin jalan ini lampunya tombol saklarnya ini udah on ya nah kita balik sini nah ini dia guys lampu DRLnya warna hijau ini kenapa milih warna hijau Bang karena nggak ada lagi warnanya itu guys Oke ini udah gua matiin dulu ya bentar ya dan di depan sini sorry stop kontaknya belum nyatiin disini gua pakai windshield biasa sih ini bukan windshield ocito ya cuman modelnya agak sama kayak ocito disini ke pinggirannya bisa kalian lihat nah kayak gini ini dan sini plat plat nomornya juga gua udah ganti juga bes gua robah lagi plat nomornya jadi seukuran sama windshield ini soalnya dari kesini kesini nah diukur kalau dari polisinya langsungan gede tuh lebar nah gua ganti gua bikin lagi yang baru kayak gini biar masuk ke dalam sini ini gua pakai windshield nya ini nggak tahu warna 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 apa namanya soalnya harganya juga lumayan waktu itu 150an ya jadi enak gitu potongannya tuh bagus banget sama gitu kayak yang ocito gitu cuman ini bukan mereka ocitonya ya oke di sini udah plat nomor udah dan di sini gua pakai yang dulu ini ya ini gua pakai karbon Nemo belum gua ganti sama ini jadi beda warna anjir tuh ini abu ini hitam kan karbon yang baru tuh sekarang ngitem warnanya kayak gini koin yang dulu ini Nemo aduh ini juga udah patah sama gua nggak diganti ya biarin aja sampai ke rusaknya gue ini oke di sini udah dan di sini depannya gua ini pakai gas spontan KTC ya gas spontan KTC oke ini nyambungnya kesini dan di sini gua pakai hand gripnya KTC juga dan ini pakai spion bar n atau merk apa gua lupa ini habis bekas jatuh ini sebenarnya nih lecet kayak gini tuh guys bukas lecet jatuh terus kita balik ke bawah nah di sini gua pakai bodres pijakan NMAX nya ini sebenarnya ini bagus sih bagus cuman licin guys kalo kaki kita kesini tuh jadi ada plus ada minusnya ya kalo pakai yang kayak gini tuh dan kita balik kesini ini jok gua udah ganti juga kulitnya terus kita kembali ke belakang nah di sini gua pakai Hai lampu stop lamp AS ini warna biru sama merah ya kalau senjanya tuh biru kalau di rem tuh merah ini lampu ratingnya warna kuning di sini tuh warna kuning dan ini juga gua pakai duktile alias topi nya Hai pakai duktile ya warna putih bersesuai sama motornya dan di belakang ini gua spark bornya udah diganti atau dipotong gua punya dua yang satu mengadaan banget spark bornya jadi kayak anti-anti klub spark bor gitu lah gitu Hai gua bel lagi gua lancipin lagi jadi ada dua sebenarnya di rumah tuh ini satu aku sama disini gua sobleker pakai YSS Hybrid ini YSS Hybrid ini bagus sebenarnya guys cuman kalau kelamaan-kelamaan jadi keras jadi kalian harus ribon lagi nah sobleker ininya ya biar lebih empuk lagi gitu guys dan ini di belakang gua pakai ban Pirelli juga ukuran 130 per 70 ya di sini velgnya juga sama udah udah dicet sama biru Kenny juga terus apalagi ya udah sih kayaknya segitu motor gua mages nggak ada lebih-lebihnya bukan motor head-on gua mah motor standar sih kalau kata gue ini mages motor-motor standar gitu ya jadi mungkin cukup ya videonya segini jadi gua ulangin lagi ya buat kalian yang pengen nyari tempat nongkrongan yang worth it yang enak kopinya murah main disini aja ke Dharmo Coffee guys jalan paster belakang Gria Pasteur terus masuk ke jalan Junjunan atau kalian kalau nggak pusing nyari alamatnya kalian buka Google aja guys disitu ada Dharmo Coffee ya ah parkirannya juga luas guys masuk ke dalam kesana ya di basement lebih aman jadi kalian nongkrong disini ngopi disini tuh enak banget guys pinggir jalan juga kalian bisa kalian mau apa sih mau ngeceng-ngeceng cewek suka ada nih yang lewat tuh itu cewek tuh hahaha oke mungkin cukup ya video dari gua ini semoga bermanfaat buat kalian yang ingin ngemodif motor kalau motor gua ini sih motor karyawan bisa disebut ya bukan motor head-on atau motor sultan bukan guys ini motor harian sih sebenernya ini guys cuman sama gua dimodif aja biar lebih cakep gitu oke guys cukup mungkin video dari gua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati